Al-Fatihah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmi niqaih amma ba'du Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tibalah sekarang kita sama-sama mengkaji dan mentafakuri firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul fatihah Sebagaimana kita katakan dalam beberapa episode sebelumnya Bahwa Al-Quran atau surah Al-Fatihah lebih tepatnya diantara salah satu namanya adalah As-Saba'ul Mathani Dinamakan As-Saba'ul Mathani Kembali lagi bahwa As-Saba' artinya memiliki tujuh ayat Hanya saja disini dalam ayat pertama terjadi perbedaan di kalangan para ulama Apakah ayat pertama dari suratul fatihah adalah Al-Basmalah Atau langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Dan Basmalah bukan merupakan bagian dari suratul fatihah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Basmalah ini merupakan salah satu dari ayat dalam suratul fatihah Sebagaimana hal ini merupakan pendapat para kurra Makkah wal-Kufah Kemudian para kurraul Madinah dan juga Basrah serta Syam Berpendapat bahwasannya Basmalah bukan merupakan bagian dari suratul fatihah Hanya saja Basmalah diletakkan untuk tabarruk mengambil berkah Dalam memulai kitab suci Al-Quran Ditulis dan dibaca oleh kita untuk mengambil berkah dari Al-Quran Akan tetapi disini kami sertakan bahwa masing-masing pendapat memiliki dalil tersendiri Pendapat yang mengatakan bahwasannya Al-Fatihah merupakan ayat pertama dari suratul fatihah Adalah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daru Qutni dan juga Al-Bayhafi Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Dimana Rasulullah SAW bersabda Ini hadith diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam tarikhnya Bahwasannya Rasulullah SAW menghitung jumlah ayat dalam surat fatihah itu ada tujuh ayat Dan memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul fatihah Kemudian Al-Imam Ad-Daru Qutni meriwayatkan dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Dalam hadith ini jelas dikatakan bahwa jika kamu membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Maksudnya suratul fatihah Maka baca juga lah Bismillahirrahmanirrahim Kenapa? Karena ini merupakan umul Quran dan juga umul kitab Dan sahabatul matani dan Bismillahirrahmanirrahim Merupakan salah satu ayat dari suratul fatihah Ada pun mereka yang berpendapat Bahwasannya suratul loa bahwasannya Bas malah bukan bagian dari suratul fatihah Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam wad-toknya Dari Sayyidina Anas bin Malik Satu ketika Kata Sayyidina Anas bin Malik Aku berada di belakang Abu Bakar Siddiq Umar bin Al-Khattab Dan Osman bin Affan RA Dan mereka semua Tidak pernah memulai atau tidak memulai sholat mereka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Yang perlu kita perhatikan disini adalah bahwa Bagaimana disebut sabahul matani Bagaimana disebut Al-Fatihah itu memiliki tujuh ayat Apabila kita menganggap Bas malah merupakan bagian dari suratul fatihah Dan bagaimana juga Al-Fatihah berjumlah tujuh ayat sehingga dinamakan sebagai as-sabahul matani Jika bas malah bukan bagian dari suratul fatihah Disini para kurak mengatakan Sebagaimana kita nukil dari beberapa kitab tafsir bahwa Jika kita menjadikan bas malah merupakan ayat dari suratul fatihah Maka ayat yang ketujuh dimulai dari Ghayril magdubi alayhim Atau dimulai dari suratul ladinaan amta alayhim Maaf Dimulai dari suratul ladinaan amta alayhim Ini jika bas malah merupakan bagian dari al-fatihah Tapi jika bas malah bukan bagian dari al-fatihah Bukan bagian dari al-fatihah Maka ayat yang ketujuh dimulai dari Ghayril magdubi alayhim Sehingga dengan ini terangkatlah Permasalahan yang terjadi diantara para ulama Tentang bagaimana bisa kita mengatakan Al-fatihah itu tujuh ayat Sedangkan ada perbedaan pendapat Di kalangan para kurak Apakah bas malah itu bagian dari fatihah Atau bukan bagian dari al-fatihah Untuk mendalami lebih lanjut Tentang makna dan juga rahasia-rahasia yang terkandung dalam bas malah Insyaallah kita akan bahas dalam episode yang akan datang Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Assawfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assawfiruka wa atubu ilaih 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 Assawfiruka wa atubu ilaih